Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kelalkan nama saya ini subteran dari bagian technical support Saya yang pertama di 2017 Dari buka lecet Waaah Wujud Halo, katanya persiapan-persiapan Jangan, yang jauh-jauh malah pada ngedon di Mau cerita yang paling bang, ya gak seru lah Cuman yang buruk sebenarnya Jadi disini saya yang ambil cerita dari blognya orang Ada dua orang ahli biologi Dia lagi melakukan inilah riset ke lapangan Untuk mencari jejak beruang Tiba-tiba Ada seekor beruang keluar dari sarannya Yang tepat berada di depan mereka Mereka, si ahli biologi itu memanjat pohon terdekat Tetapi beruang juga Mulai memanjat pohon itu lebih cepat daripada mereka Ahli biologi pertama Melepas sepatu buat kulit Hikingnya Dan menarik sepasang sepatu Dan menarik sepasang sepatu Lari dari tas bungunya Ahli biologi kedua Berapa memberikan tatapan penuh kebingungan Dan berkata Apa yang sedang kamu lakukan Dia menjawab Aku akan menghitung ketika beruang itu mendekati kita Dan kita akan melompat turun dan lari Serang kedua mengatakan Apakah kau gila? Kita berdua tahu tidak dapat berlari lebih cepat dari beruang yang besar Dan yang orang pertama Jawab lagi Aku tidak perlu berlari lebih cepat dari beruang itu Aku hanya perlu berlari lebih cepat dari kamu Dan begitu beruang pasti akan mengajar kamu Bukan aku Nah renungannya Dari cerita di atas Kadang kita sadari Kita tidak tahu apakah tindakan yang dilakukan oleh orang pertama Adalah tindakan cerdif Atau tindakan egois Yaitu memupankan teman satu tim Demi keselamatannya sendiri Dalam sebuah pekerjaan Serikali kita menemukan Beruang ganas yang mengobrak-abrik Dan mengancam suasana nyaman Di suasana nyaman yang kita alami Keselitan dan kekompakan tim menjadi taruhannya Tindakan yang paling mudah Kadang kita mempunyai orang lain Menyalahkan orang lain Sementara begitu kita punya Kesempatan untuk melarikan diri Sekancangannya bebas dari tanggung jawab Menurut kacamata kebaikan Tindakan yang dilakukan oleh orang pertama itu adalah Tindakan pengecut Mencarikan binita Mengorbankan orang lain Dan mementingkan diri sendiri Seharusnya sebagai tim Kita bersama-sama berusaha bekerja Dan berpikir Bertindak untuk bagaimana Caranya untuk menghalau beruang itu Pekerjaan yang baik Selalu tidak mudah Menghadapi masalah sebesar Seperti menghadapi beruang Tentulah tidak gampang Karena bisa jadi itu masalah hidup dan mati Pertimbangannya ada di hati nurangi Atau kepentingan sesaat Namun sebagai tim yang kompak dan solid Kita harus bekerjasama untuk menghadapi beruang Beruang kita ibaratkan masalah yang sudah kita hadapi Kita harus yakin Dengan tim akan bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik Oke, sementingnya tim Sekian sering dari saya Saya Riyo Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Sudah, sudah, sudah